Sebelumnya, dua pilot Susi Air berinisial BH dan DE dilarang terbang oleh pengelola Bandara Tunggul Wulung, Cilacap, Jawa Tengah. Kedua pilot tersebut positif mengonsumsi narkoba jenis morfin. Dari tes urin yang dilakukan BNN Cilacap, dua pilot dari maskapai penerbangan Susi Air diketahui positif mengonsumsi psikotropika jenis morfin. Salah satu dari dua pilot yakni BH dan DE yang kesemuanya merupakan warga negara asing sempat menolak untuk dites urin oleh BNN. BH dan DE diketahui secara bergantian menjadi pilot dan co-pilot dalam penerbangan Halim Perdana Kusuma menuju Cilacap. Terkait temuan tersebut, pihak Bandara Tunggul Wulung melarang kedua pilot tersebut melakukan penerbangan. Selanjutnya, keduanya akan menjalani pemeriksaan oleh BNN dan manajemen maskapai penerbangan yang menaungi kedua pilot asing tersebut. Selain memeriksa awak pesawat komersial, BNN juga melakukan cek urin terhadap puluhan siswa penerbangan. Pemeriksaan urin oleh BNN ini dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan narkoba di lingkungan penerbangan. Kita jalani, kita cari informasi dengan dokter dari BNN, nanti kita coba diskusikan di sini apakah yang tersantutan ini muncul siapa. Begitu kita tanya, bersama tidak, masyarakat, tapi begitu kita cek muncul, mencegah penyelahgunaan. Dan jelas dari BNN manajemen, dia tidak boleh menerkan pesawat. Terima kasih.